Pemkap Madiun bersinergi dengan Polres Madiun, TNI, Satpol PP, Disub, BBBD, dan Pemadam Kebakaran melaksanakan giat operasi justisi protokol kesehatan di depan Taman Kota Caruban Asti, Senin 14 September 2020, puluhan warga masyarakat terjaring operasi justisi protokol kesehatan dan bagi yang melanggar, dengan tidak menggunakan masker, diterapkan sanksi sosial berupa menyapu dan menyemprotkan disinfektan di area Taman Kota Caruban atau membayar denda. Kepada Madiun Fles, wakal Polres Madiun menjelaskan, Terlalu kami jelaskan bahwasannya kami dari jajaran Kabupaten Madiun bersinergi dengan Polres, kemudian dari TNI, yang di dalamnya juga ada Satpol PP dari Bisub, melaksanakan kegiatan operasi justisi protokol kesehatan. Ini menindaklanjuti dari Inves nomor 6 tahun 2020, permudian berda yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Jatim, dan dari Perbuk nomor 39 tahun 2020, Perbuk Madiun, Pernakanan bahwasannya kita mendisiplinkan masyarakat melalui kegiatan justisi seperti Suriari. Untuk sasarannya kepada masyarakat yang berada di tempat publik, tempat wisata seperti Taman Kota, kemudian Pertumpuan, hingga Jalan Raya. Kemudian masyarakat yang tidak menggulakan masker, kita langsung berhentikan dan kita panggil yang kita amankan untuk kita memberikan satu sanksi. Sanksinya berdekar agam sesuai dengan klasifikasi kesalahannya. Jadi apabila mereka memang ada ursur kesengajaan dan tidak membawa, kita langsung kena-kenakan denda, karena denda tersebut berupa uang yang akan dimasukkan ke klas daerah. Namun apabila mereka membawa, kami tidak dipakai, kita kena sanksi disiplin, jadi pindakan bisa memakai ropi dan mereka melakukan pembersihan wilayah, area, area taman. Ini tidak hanya masyarakat sipil saja, tadi juga ada perangkat desa maupun kepala desa juga sebenarnya. Jadi semuanya, semua masyarakat, entah itu TNI, Tolri, termasuk pegawai negeri sipil, kita akan berlakukan, karena yang terjaring dalam operasi ini kita akan amankan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!